Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa kembali di channel atau official untuk sobat tani semuanya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel atau official Agar sobat tani semuanya tidak ketinggalan video-video tentang kebunan kopi tentunya Baik sobat tani dimanapun kalian berada pada video kali ini Kita masih di perkebunan kopi tentunya Dan disini kita akan melihat sejauh mana perkembangan cuaca ekstrim yang berada di wilayah Ulu-Blu Seperti pembahasan di video yang sebelumnya Bahwasannya keadaan kemarau di Ulu-Blu tepatnya Gunung Sari Sudah sangat kritis untuk tanaman kopi Seperti sobat tani dapat saksikan sendiri di dalam video kali ini Ini adalah merupakan lahan yang ada berada di Gunung Sari Dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan Karena memang cuaca atau kemarau ini sangat-sangat panjang sekali Sudah hampir satu bulan lebih dan belum ada hujan sama sekali Ini sangat kritis Kita lihat coba di bagian ujung sana Itu lahan yang kritis Karena memang curah hujan tidak ada Sehingga persediaan air untuk tanaman itu juga sangat berkurang Nah ini adalah keadaan perkebunannya Itu keadaan kebun orang Yang di depan sobat tani juga ini adalah keadaan kebun orang Dan yang di ujung sana juga perkebunan orang Kering kalau dilihat dari dekat Kita coba lihat di perkebunan tempat tetangga kebun Dan ini adalah kondisinya Tanahnya sangat-sangat kering Dan yang ada di hadapan sobat tani semuanya Ini adalah merupakan kebun yang saya kelola Keadaannya hampir sama dengan tetangga-tetangga kebun Yang seperti sana di sana itu Sama-sama kritis juga Karena memang persediaan airnya sangat minim Nah itu yang ujung itu Itu kebun tetangga Dan yang di depan sobat tani semuanya Ini adalah kebun yang saya kelola Berbicara tentang kemarau panjang Mudah-mudahan ini segera turun hujan Kalau sampai tidak turun hujan Maka kecil harapan untuk para petani Di wilayah Ulu-Belu ini Untuk mendapatkan hasil yang melimpah Karena memang cuaca itu sangat berpengaruh Untuk produktivitas daripada tanaman kopi sendiri Yang di depan sobat tani adalah Kebun yang dikelola Dan Kalau kita lihat dari cuaca Saat ini siang hari Sangat-sangat terik Dan kita sedang berada di perkebunan Untuk melihat kondisi perkebunan Dan dari beberapa hal yang dapat ditimbulkan Dari cuaca ekstrim Kemarau ekstrim ini Ada beberapa hal yang terjadi di perkebunan kita Masing-masing khususnya yang mengalami kemarau Yang pertama itu adalah Kesediaan Kekurangan daripada air Nah ini Dapat kita lihat dari Tanah yang sudah semakin Kering Hampir persediaan airnya itu sangat Sangat Minim Sehingga Ini karena persediaan airnya kurang Mengakibatkan dari Batang kopinya Itu mengalami Tingkat stres yang luar biasa Sedikit banyaknya Itu akan berpengaruh pada Hasil produksi Kopinya nanti Banyak daun-daun yang Berguguran Kalau di perkebunan saya ini Masih alhamdulillah Masih Cukup hijau Tapi kalau kita perhatikan Di perkebunan Tetangga kebun itu sudah Sangat-sangat Kritis Yang kedua Selain daripada Kekurangan air Di dalam tanah Permasalahan yang Dapat diakibatkan Daripada Kekeringan yang Berkepanjangan ini Masalah yang kedua Ketika musim Kemarau panjang Itu penurunan Dari produktivitas Daripada hasil Kopinya Karena Tanah menawan kopinya Itu Kekurangan air Sehingga Batang kopi Tidak maksimal Untuk memproduksi Daripada buah Nah itu Beberapa Kekurangan Ataupun akibat Yang dapat ditimpulkan Dari Cuaca Yang sangat ekstrim Kemudian Ada risiko lagi Banyak Tanaman Yang Mengalami Terserang Dari beberapa Penyakit Karena memang Dari struktur Tanamannya Itu kurang Kurang asupan Makanan Dan itu rentang Terhadap Penyakit Sehingga mudah Untuk terserang Daripada penyakit Sudah Batangnya Kritis Kemudian Terserang Penyakit Maka Sangat-sangat Kecil Untuk harapannya Di musim Yang akan datang Kalau sampai Kemarau Ini sampai dengan Dua bulan Kedepan Kalau menurut PMKG Hujan akan turun Pada Bulan November Sedangkan ini Masih bulan Sembilan Jadi masih Sangat panjang Untuk kemarau Dan ini Kondisi Terkin Di perkebunan Saya ini Kalau dari tanah Sudah cukup Sangat kering Yang selanjutnya Adalah Dampak Yang dapat Ditimbulkan Dari Kemarau Panjang Ini Yang Berikutnya Itu adalah Kualitas Daripada Biji kopinya Itu Sudah Tentu Menurun Baik Baik dari Segi Size Atau Ukurannya Bahkan Dari Cita Rasa Dari kopi Tersebut Tentu Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Cuasa Ekstrim Panas Yang Terjadi Pada Saat Ini Ini khususnya Di wilayah Ulubulu Kalau Di tempat Sobat Tani Tidak Mengalami Kemarau Ya Alhamdulillah Artinya Masih ada Harapan Untuk Di Tahun Depan Dan Solusi Untuk Mengatasi Musim Kemarau Ini Satu-satunya Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Melakukan Perawatan Ringan Pembersihan Daripada Tunas-tunas Yang tidak Seharusnya Hidup Karena Itu Akan Mempengaruhi Daripada Tanaman Kopinya Sendiri Akan Terlalu Banyak Yang Memakan Daripada Nutrisi Yang Ada Di Dalam Tanah Sehingga Kita Perlu Melakukan Pembersihan Atau Pewiwilan Agar Tanaman Kopi Tetap Stabil Nah Itu Langkah Sederhana Yang Dapat Kita Lakukan Kalau Kita Memiliki Keuangan Yang Lebih Kita Dapat Menggunakan Diesel Kemudian Kita Mengambil Air Dari Sungai Dan Kita Lakukan Pengotoran Di Perkabunan Itu Solusi Kalau Kita Keuangan Itu Di Atas Rata Rata Kalau Kita Sebagai Petani Biasa Kita Lakukan Hanya Pewiwilan Itu Kalau Mau Dilawan Pemupukan Itu Juga Dapat Tetapi Dengan Cara Melakukan Penyiraman Di Dalam Tanah Nah Itu Solusi Solusi Yang Dapat Kita Lakukan Saat Musim Kemarau Tidak Ada Yang Lain Dan Yang Terpenting Jangan Seluruh Petani Melakukan Tapi Langkah Langkah Awal Langkah Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Langkah Segerhana Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Mengurangi Daripada Tingkat Kestresan Daripada Tanaman Kopi Oke Baik Terima kasih Sobat Tony Dimanapun Kalian Berada Itu Sedikit Gambaran Tentang Kondisi Daripada Keadaan Di Perkebunan Kopi Di Wilayah Lubelu Yang Sedang Saat Ini Mengalami Musim Kemarau Yang Sangat Sudah Panjang Dan Besar Harapan Segera Turun Hujan Agar Buah Kopi Tidak Mengalami Semakin Stres Dan Tentunya Kalau Sudah Tidak Stres Ada Harapan Untuk Buah Di Tahun Yang Akan Datang Terima kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sampai Berjumpa Kembali Video Selanjutnya Saya Arya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai